Selamat datang di ChariSport, berikut adalah Dehatsu Yonek Japan Open 2022 Partai Final, Jadwal Pertandingan dan Hasil Pertandingan. Berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui aktif terbaru dari ChariSport. Terima kasih. Berikut adalah hasil Dehatsu Yonek Japan Open 2022 babak final dari Tunggal Putri. Tunggal Putri Tuan Rumah Akane Yamaguchi akhirnya menjadi juara setelah menyingkirkan Tunggal Putri asal Korea Ang Se-yon lewat pertarungan 2 set langsung. 21-9, 21-15. Selamat untuk Akane Yamaguchi. Sementara itu pertandingan di Tunggal Putra, Tunggal Putra Tuan Rumah Kenta Nishimoto berhasil menjadi juara setelah menyingkirkan Cao Timchen asal Cina Taipei lewat pertarungan 3 set. 21-19, 21-23, 21-17. Selamat untuk Kenta Nishimoto. Sementara itu di Partai Ganda Putra, pertarungan antara pemain derma Kim Astrup Andres Rasmussen melawan Lian Wangkeng Wangcan, dibenangkan oleh Lian Wangkeng Wangcan asal Cina lewat pertarungan 3 set. 21-18, 13-21, 21-17. Selamat untuk Lian Wangkeng Wangcan asal Cina. Sementara itu hasil final di Ganda Campuran, Ganda Campuran Tuan Rumah, Yuta Watanabe Arisa Higashino harus mengakui keunggulan dari pasangan Ganda Campuran terbaik dunia saat ini, Decapol, Paranako, Subsire, Teratanacei asal Thailand. Lewat pertarungan 3 set, 16-21, 23-21, 21-18. Selamat untuk Decapol dan Subsire. Menteri itu Partai Pertama di Ganda Putri, pertarungan All Korean Final, mempertemukan antara Baik Hana, Lee Yoo Lim, melawan Jong Naun, Kim Hyo Jong. Dimenangkan oleh Jong Naun dan Kim Hyo Jong lewat pertarungan ketat 2 set, 21-23, 26-28. Selamat untuk Jong Naun dan Kim Hyo Jong. Itu tadi adalah hasil babak final Daihatsu Yonek Japan Open 2022. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!